Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Perkenalkan nama saya Kristina Sergani dari kelas 11.3 SMA Negeri 7 Pekan Baru dengan guru pembimbing Muhammad Almi, tugas pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, yaitu bola poli. Apa itu permainan bola poli? Permainan bola poli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahagia karet atau pelet dan dimainkan secara berkelompok oleh dua tim. Setiap tim terdiri dari enam orang pemain yang area permainannya dipisahkan oleh net. Sejarah Permainan Bola Poli Permainan bola poli pertama kali diciptakan oleh William De Morgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Lalu bernama Mini Tonete dan seiring berkembang kesaman berubah nama menjadi boli bal atau bola poli yang mana masih kita pakai sekarang ini. Olahraga bola poli sendiri berdiri di bawah arahan Federasi Internasional B-Folli Bal atau FEVB yang merupakan ide organisasi olahraga poli internasional. Kalau di Indonesia, olahraga bola poli dibawahi oleh naungan persatuan bola poli seluruh Indonesia atau PBFSI. Teknik-teknik bermain bola poli yaitu 1. Servis bawah, 2. Servis atas, 3. Passing bawah, 4. Passing atas, 5. Slash, 6. Blok Teknik Servis Bawah Servis bawah adalah servis yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan jari-jari tangan yang menggengkap di mana pukulan ini dilakukan dengan cara bola sedikit dilambungkan kemudian dipukul di bagian bawah pusar perut. Teknik Servis atas Servis atas adalah servis yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan jari-jari tangan yang terbuka dan rapat serta bola dipukul menggunakan telapak tangan. Bola yang dipukul pun harus dilambungkan dengan tinggi di atas kepala dan dipukul sebelum melewati kepala. Teknik Passing Bawah Passing Bawah adalah teknik mengontrol bola saat bola dalam posisi redak dengan cara mengembalkan temen sehingga dapat dipukul ke atas. Teknik ini dilakukan untuk menjelamatkan atau mengembalikan bola. Teknik Passing Atas Teknik Passing Atas Passing Atas adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpul bola ke atas kepada rekansatif. Passing Atas dilakukan pada kedua telapak tangan, lalu dilakukan ke atas sehingga hasil lakukan dapat disemis oleh rekans. Teknik ini dilakukan untuk menyiapkan strategi penyerangan. Teknik Smash Smash adalah suatu pukulan yang dilakukan dengan keras memakai teknik tertentu. Hal ini dilakukan agar bola bisa memasuki lapangan lawan main supaya tidak bisa dibendong oleh rekansi lain yang menjadi lawan dalam permainan dengan tujuan agar mampu meraih nilai. Terima kasih telah menonton! Teknik Block Block adalah sebuah usaha membendong serangan lawan yang berupa smash agar tidak memasukkan poin. Dengan daya upaya di dekat jaring untuk mencoba menahan atau mengalami bola yang datang dari daerah lawan. Terima kasih telah menonton! Salam sehat, salam olahraga!